sepatu yang baik dan benar pertama-tama yang kita lepaskan itu leci sus atau tali sepatu agar tidak mengganggu pada saat pembersihan di dalam pada contoh kali ini sepatu yang kita praktekkan ini adalah berbahan suet tahap pertama yang dibersihkan adalah pada alas sepatu kenapa alas sepatu yang pertama yang harus kita bersihkan hal ini untuk menghindari pada saat kita membersihkan upper agar tidak terkena kotoran lagi disini sudah tersedia handuk microfiber fungsinya untuk membersihkan kotor lebih maksimal selamat menikmati oke saya rasa sudah cukup untuk tahap yang pertama tahap berikutnya pada midsole selamat menikmati bisa dilihat perbedaannya ya diusahakan jangan sampai mengenai upper karena untuk upper sendiri sikat yang digunakan itu lebih lembut agar tidak merusak bahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke pada tahap selanjutnya kita ke bagian dalam sepatu untuk kali ini kita menggunakan air sabun yang berbeda agar kotoran yang sudah dipakai untuk mencuci alas tidak ikut ke dalam untuk kotoran yang seperti ini memang kita sedikit menikmati menyikat lebih keras agar kotorannya benar-benar bisa hilang sikat yang kita gunakan ini sikat khusus untuk sepatu loh Anda bisa beli di laundry market atau di topo online juga ada sih jadi ngebersihin di dalam lebih gampang bentuknya seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nah fungsi sikat ini seperti sudut-sudut eh contoh yang seperti ini ini cara cara membersihnya pakai ini yang apa yang di ujung sikat nah jadi ini emang dia 3 in 1 semuanya itu berfungsi untuk membersihin segala sudut sepatu ya lumayan lah nanti pada saat sepatu kering dia jauh lebih putih atau lebih bersih nah untuk bahan yang seperti ini kita memang memakai sikat keras tapi jangan terlalu keras untuk menyikatnya agar tidak merusak bahan karena kalau kita memakai jika yang terlalu lembut pun dia tidak akan bersih oke untuk noda-noda yang seperti ini nanti kita ada solusinya pada saat finishing kita biasanya memakai pisau cukur agar ini bisa hilang bener-bener tidak ada kotoran yang seperti ini sekarang kita masuk ke tahap berikutnya adalah upper atau bagian luar dari sepatu tidak semua bahan sweat harus dicuci dengan cara seperti ini loh agar warnanya tidak merusak agar warnanya tidak merusak nah untuk bagian luar ini kita memakai sikat namanya sikat bulu kuda atau sikatnya terbuat dari bulu kuda dan ini lebih lembut terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke inilah kelebihan microfiber ya benar-benar maksimal untuk memersihkan kotoran-kotoran yang ada di sepatu Nah sekarang pada bagian lidah kita memakai cukup pakai sikat gigi aja. Oke teman-teman, sekian dulu. Cara pencucian sepatu berbahagia suet yang baik dan benar. Di follow dan di subscribe. Boleh di komen apabila mau menanyakan sesuatu. Terima kasih.